Saudara usai para sekjen bertemu bersama Partai Nasdem, PKS dan PKB sepakat akan melanjutkan koalisi bersama di Pilkada Jakarta. Sekjen Partai Nasdem bilang pertemuan Jumat malam meneguhkan kesungguhan koalisi Nasdem, PKS dan PKB di pemilihan gubernur Jakarta meski belum menentukan siapa yang akan maju menjadi calon gubernur dan calon laki gubernur. Sementara Ketua DPP-PKS DKI Jakarta punya keinginan agar bisa memenangkan calon gubernur Jakarta agar seirama dengan kemenangan PKS di pemilihan legislatif Jakarta. Pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai Pilkada. Kami akan mulai dari DKI dan mereka DPRD-DKI ini akan terus melakukan pertemuan. Hanya malam ini saja kita bersama. Minggu depan di PKS, minggu depannya lagi di PKB dan seterusnya. Kebetulan PKS dapat amanah dari warga Jakarta jadi pemenang dan dengan 18 kursi kita akan sekuat tenaga untuk inline dengan gubernurnya menang legislatif, menang gubernur sehingga perubahan Jakarta akan semakin mudah. Terima kasih.